Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemecahan kasus line balancing atau keseimbangan lini produksi. Materi ini bisa Anda dapatkan di mata kuliah sistem produksi. Ada contoh kasus seperti ini. Sebuah perusahaan industri memiliki waktu proses dari setiap proses sebagai berikut. Di sini ternyata ada 9 operasi. Operasi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai operasi ke-9. Nah, setiap proses operasi tersebut memiliki waktu. Di sini waktunya operasi 1, waktunya 1 menit. Operasi 2, 2 menit. Operasi 3, 4 menit. Operasi 4, 1 menit. Sampai operasi ke-9, 3 menit. Jika diketahui, perusahaan industri tersebut memiliki jumlah tenaga kerja 4 orang. Nah, lakukanlah pemecahan dengan line balancing dengan menggunakan metode Heggelson & Birney. Langkah pertama, kita akan menentukan work cell layout atau disebut network. Atau disebut juga precedence diagram pada proses perakitan tersebut. Untuk mempermudah, saya perlihatkan ini diambil dari slide sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan work cell layout proses perakitannya. Untuk operasi 1 sampai operasi 9. Dimulai dari start proses sampai finish proses. Nah, ceritanya operasi 1 dilanjutkan ke operasi 2, operasi 3 berlanjut ke operasi 6, terus sampai operasi ke-9. Sementara itu, di sisi yang lain, operasi ke-4 dilanjutkan ke operasi 5, lanjut ke operasi 6. Berikutnya operasi 7, lanjut ke operasi 8, sampai operasi ke-9. Untuk mempermudah proses perhitungan, Anda tinggal memasukkan waktu menitnya yang didapat dari slide sebelumnya, ini. Misalkan operasi 1, waktunya 1 menit. Nah, Anda simpan di sini waktunya. Operasi 2, waktunya 2 menit. Anda simpan di sini waktunya. Operasi 3, waktunya 4 menit. Anda simpan di sini waktunya. Terus sampai ke operasi ke-9, yang waktunya 3 menit, waktunya disimpan di atas. Sehingga memudahkan kita untuk menjawab proses berikutnya. Langkah berikutnya, kita sajikan ke dalam Presiden Matrix. Nah, ini adalah Presiden Matrix-nya. Untuk mempermudah mengisinya, saya ambil network yang dari slide sebelumnya ke sini saya pindahkan. Baik, kita mengisinya. Pertama, kita akan memahami Presiden Matrix dulu. Presiden Matrix itu ada kolom, kemudian ada baris. Pada kolom ini, kita tulis operasi pendahulu. Berarti operasi yang pendahulunya. Nah, di bawahnya ada operasi 1. Karena ada 9 operasi, berarti Anda lakukan 2 sampai 9. Sementara, untuk baris ini, Anda tulis operasi lanjutan. Berarti operasi 1 lanjut ke operasi berapa? Kita lihat berdasarkan network di atas. Misalkan, kita buat. Nah, di sini operasi lanjutan juga sama. Ada operasi 1, 2, sampai ke 9. Pokoknya, karena ada 9, berarti untuk baris 1 sampai baris 9. Untuk kolom 1 sampai kolom 9. Nah, kita lihat pada networknya. Operasi 1 berlanjut ke operasi 2, berlanjut ke operasi 3. Berarti operasi 1 berlanjut ke operasi 2. Ya, 1. Kemudian berlanjut ke operasi 3. 1, dilanjutkan ke operasi 6. Oke. 1, kemudian dilanjutkan ke operasi 8. 1, dilanjutkan ke operasi 9. Oh, maaf. 8 di sini, kemudian operasi 9 di sini. 1. Nah, sisanya yang tidak ada hubungannya dengan operasi 1, itu kita nolkan. 1 ke 1 kan tidak mungkin, berarti 0. Kemudian di sini 0. Di sini 0. Kemudian di sini juga 0. Oke. Kita lihat lagi networknya. Operasi 2. Oke, operasi 2. dilanjutkan ke operasi 3, 6, 8, 9. Operasi 2 dilanjutkan ke operasi 3, 6, 8, 9. Oke. Berarti sisanya kita buat 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Kita coba misalkan operasi 4. Ya, ini operasi 4. Kita lihat networknya, operasi 4 berlanjut ke 4, 5, 6, 8, 9. Oh, berarti dari operasi 4, operasi pendangulunya akan dilanjutkan ke operasi 5. Di sini. Oke. Di sini 1. Kemudian 6. Kemudian 8. Kemudian 9. Oke. Berarti sisanya itu adalah 0, 0, 0, 0, 0. Lakukan pengisian itu untuk operasi 1 sampai operasi ke 9. Sehingga seluruh presiden matrixnya terisi seperti yang Anda lihat. Jadi, kalau ada hubungannya, operasi pendahului ke operasi lanjutan, tulis 1. Tetapi kalau tidak ada lintasannya, tulis 0. Langkah ketiga, hitung position weight dan rangkaikan berdasarkan bobot yang terbesar. Nah, Anda isikan tabel seperti ini. Di sini ada tiga kolom. Operasi. Kita tahu operasi 1 sampai operasi ke 9. Kemudian Anda tentukan waktu total dan Anda tentukan operasi yang mendahului. Berdasarkan presiden matrix yang sudah kita buat sebelumnya. Anda juga lihat kepada networknya. Oke. Kita akan mengisi operasi 1. Waktu total operasi 1 itu harus kita hitung. Saya mulai menghitungnya di sini. Waktu total operasi 1. Oke. Waktu total operasi 1 itu apa saja? Kita lihat di presiden matrixnya. Operasi 1 itu mendahului operasi 2, 3, kemudian operasi 6, 8, dan 9. Nah, kita cek operasi 1 sendiri itu adalah waktunya 1 menit. Berarti 1. Ditambah. Kemudian, dilanjutkan dengan operasi 2. Yang ada angka 2-nya di sini. Operasi 2 berapa waktunya? Kita cek. Oh, waktunya 2 menit. Ya, 2 menit. Ditambah. Operasi 3. Di sini juga gede angka 1-nya. Berarti operasi 3, 4 menit di sini waktunya. 4. Ditambah. Operasi berapa lagi nih? Operasi 6. Oh, di sini ada waktunya. Ada angkanya 1. Berarti dia aktif. Operasi 6. Waktunya cek 2 menit. Oh, berarti 2. Ditambah. Presiden matrixnya Anda lihat lagi. Oh, 7 nggak ada. 8 dan 9 ada. 8 itu waktunya 2 menit. Oke. Ditambah. Operasi 9. Waktunya di sini yang di atas 3 menit. 3 menit. Sehingga totalnya 1, tambah 2, 3, tambah 4, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 3, 14. Berarti waktunya adalah 14 menit. Berarti total waktu operasi 1 itu adalah 14 menit. Nah, lalu sebelum operasi 1, adakah operasi pendahuluannya atau yang mendahulinya? Tidak ada. Nah, itu untuk menghitung position weight dan rangkaian berdasarkan bobot yang terdiri. Kita lanjutkan ke operasi 2. Nah, kita lihat operasi 2 itu mana saja yang ada angka satunya di presiden matrix. Yaitu operasi 3, operasi 6, operasi 8, dan operasi 9. Nah, kalau kita akan mengisi operasi 2, berarti kita berbeda lagi kasusnya, operasi 2. Nah, berarti operasi 2 itu sendiri, ya. Ada berapa waktunya operasi 2 itu sendiri? Ada 2 menit. Berarti 2 ditambah. Setelah itu, cek presiden matrixnya. 3, 6, 8, 9. Berarti dilanjutkan ke operasi 3. Operasi 3 waktunya adalah 4. Ya, ditambah operasi 6, waktunya adalah 2. Ditambah operasi 8, waktunya adalah 2. Ya, ditambah operasi 9, waktunya adalah 3. Ya, berarti totalnya adalah 2 tambah 4, 6. Tambah 2, 8. Tambah 2, 10. Tambah 3, 13. Berarti total waktunya itu adalah 13 menit. Anda isikan di sini. 13. Kemudian, adakah operasi yang mendahului operasi 2? Ada. Sebelum operasi 2 itu ada operasi 1. Berarti Anda tulis di sini, operasi 1. Anda lanjutkan terus sampai operasi ke-9. Sehingga diperoleh position weight seperti ini. Langkah berikutnya adalah Anda menentukan position weight after ranking. Jadi, Anda ranking operasi berdasarkan waktu total yang terbesar sampai waktu total yang terkecil. Nah, dari position weight tabel sebelumnya, kita mendapatkan tabel seperti ini. Kita lihat, betul. Urutan pertama, waktu totalnya 14 menit. Kedua, 13 menit. Ketiga, 11 menit. Keempat, 9. Betul. Ke-8. Ke-5. 8. Nah, ke-6. 7. Cuma masalahnya di sini nih. Ada dari 7 naik lagi ke-8. Mestinya posisi 8 ada di atas. Nah, sehingga mestinya posisi 4, kemudian 5. Nah, kemudian berikutnya bukan operasi ke-6 tetapi operasi ke-7. Kenapa? Karena 8 kan lebih besar daripada 7. Sehingga mestinya ini ada di atasnya. Oke. 7. Kemudian baru operasi ke-6. Kemudian baru operasi ke-8. Dan baru operasi ke-9. Nah, sehingga urutannya menjadi pas. Dari waktu total terbesar dan sampai waktu total terkecil. Tapi ingat, operasinya pada saat kita merubah urutannya, operasi juga ikut berubah. Oke. Nah, setelah diurutkan, posisinya jadi seperti ini. Di mana? Nah, dari waktu total terbesar sampai terkecil. Ya. Ya, cuma ini ditukar nih. Ya, jadi operasi ke-7 jadi didahulukan. Sementara operasi ke-6 yang mestinya di atas dikebawahkan. Karena kita ingin mengurutkan dari waktu total berdasarkan yang terbesar sampai yang terkecil. Langkah berikutnya adalah menentukan waktu siklus atau cycle time. Cycle time rumusnya adalah jumlah waktu proses dibagi dengan workstation. Nah, kita tahu bahwa workstation ini itu sama dengan jumlah tenaga kerja. Nah, di depan tadi kita sudah tahu bahwa jumlah tenaga kerja ada 4 orang. Berarti, workstation-nya itu sama dengan 4. Nah, berikutnya kita bisa menentukan waktu siklusnya atau cycle time. Nah, sehingga waktu siklusnya adalah jumlah waktu proses. Nah, jumlah waktu proses dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah waktu proses didapat dari slide sebelumnya. Di sini Anda lihat, waktu 1 ditambah 2, tambah 4, tambah 1, terus ditambahkan sampai operasi ke-9, yaitu waktunya 3 menit. Ditotalkan sehingga jumlahnya menjadi 19. Ya, dan dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang saya peroleh dari sini. 4. Berarti hasilnya adalah 4,75. Kita bulatkan menjadi 5. Berarti, waktu siklusnya itu adalah 5 menit. Atau cycle time-nya adalah 5 menit. Langkah kelima, lakukan pengelompokan ke dalam stasiun kerja dan hitung efisiensinya. Di sini ada 5 kolom. Ada workstation, pengelompokan operasi, waktu workstation, dan prosentase efisiensi. Kita isi satu per satu. Workstation, karena diketahui ada 4 tenaga kerja, berarti workstation 1, 2, workstation 3, workstation 4. Disingkat menjadi WS. Baik, kita lanjut ke pengelompokan operasi. Pada saat mengelompokkan operasi, patokannya adalah, Waktu siklus kan tadi sudah kita hitung, 5 menit. Jangan sampai, kalau ditotalkan operasinya, lebih dari 5 menit. Itu batasannya. Yang kedua, pada saat mengelompokkan, upayakan operasi yang paling dekat posisinya. Misalnya, operasi 1 dekat dengan 2. Kemudian operasi 1 juga dekat dengan 4. Jadi, kita kelompokkan berdasarkan posisi terdekat. Contoh, operasi 1 dengan 2. Kita kelompokkan. Waktunya adalah 1 menit tambah 2 menit. Nah, 3. Masih bisa tuh. Karena batasnya 5. Oh, bagaimana kalau kita dekatkan dengan operasi 4? 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7. Nggak mungkin. Kenapa? Melebihi waktu siklus 5. Berarti, 1, 2, 4 bukan kombinasinya. Lalu, bagaimana dengan yang di bawahnya? Seperti operasi 4. Nah, ini mungkin. Lihat waktunya. 1 ditambah 2, ditambah 1. Berarti 4. 4 masih di bawah. Waktu siklus 5. Oh, begitu. Operasi pengelompokan yang pertama adalah operasi 1. Operasi 2 dan operasi 4. Waktunya adalah 1, 2 tambah 3. 1 berarti 4 menit. Itu ya. Lanjut ke next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.